Selamat pagi di channel channel yang cuak-cuak aja Jadi sekarang ini kita lagi mau buat video lagi Tentang apa ya hari ini Tentang kamu ya Weh oma lu masih di kamar mandi oma Masih di kamar mandi lu Ngapain lagi lah Capo udah ganti kan oma Ya iyalah Coba kalau lu cuman bersuara doang oma Gak didengar lu Suara lu kayak tamu melempes Udah bersuara tapi kopong dalunya Gak ada yang denger Gak tau nya oma temen gua si melda Lu inget gak yang gendut Ingat gak lu Si melda yang dulu yang di Garuda Garuda, Chandra, Buana, Kartika, Kirana Ingat gak lu Yang duduknya di sebelah gua mulu dulu Sekarang udah punya anak lu dia lu Kemarin ditanya sama dia Ming Lu mau minum botol air bekas gua lagi gak? Wih gila lu Udah tua bangga Begini masih minum air bekas lu Gila lu Dulu gua sama si siapa ya Sama si Leon Sama si Egi Suka minta minum sama dia Jadi dia setiap hari Bawa air segede-gede gaban Buat dibagi-bagiin ke cowok-cowok yang Bengal dan kurang ajar Iya cowok-cowok brutal Tapi cewek yang satu ini juga brutal juga Kalo menurut gua Kenapa? Karena semua cowok Dia kasihin air minum dari dia Dan itu bekas minum di kokop oma Dia di kokop Habis itu dia taro lagi Orang-orang mau gitu Minum bekas dia begitu Mending gak digebuk Digamparin mulut gua Ah gila dah pokoknya Zaman dulu masih sekolah Sekarang udah nikah dia Eh udah punya anak malah Anaknya udah gede loh ma Udah umur 5 tahun gak usah lah Kenapa malu? Emang jomlo itu Nyesain orang kan gak? Ngapain lah Gak usah malu lah Selama orang belum ada yang mau Omah kita Kita jangan mau sama orang dulu Ngeri kita Ngeri Ngeri Ntar kena binatang buas lagi Dia udah punya anak satu Yang gue tau sih Terus dia nanya sama gue gini omah Lo mau gak minum air bekas gue lagi ya tanya Gak mau lah Udah gede-gede Udah bangka begini Masa minum air yang bekas lu itu lagi Masih Kalau kita masih anak-anak Gak apa-apa ya omah Masih bocil kita kan waktu itu Hah? Ya nyiip-nyicip Gak apa-apa lah Minum yang 600ml Tiap kali nuang Deket banget Tidak empetin begitu omah Dia bilang gini Si Miming mah gak pernah modal Air minum selalu minta sama gue mulu Gila 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 Hampir Pokoknya seminggu itu udah 3 kali lah sama dia Kalau yang si Egi-Egi itu malah lebih gila lagi Setiap hari 6 hari sekolah 6 hari minum Kemudian Gila kata gue Dituang Dia bilang untuk meredakan panas dalem Dan juga Sakit di tenggorokan Dia bilang Gokil juga tuh Tapi lu gak pernah ya omah ya Minta minum temen lu ya Pernah lu Lu pernah juga Gak pernah ngasih juga Tapi lu ngasih pernah Ngasih pernah Si minum orang Parah juga lu Gua aja minuman gua pernah Si Melda dulu kan pernah abis juga minum Dia nanyain Lu mau minum banyak kan Ming Bawa nih banyak gua Tapi gua minum dulu ya Terus dia bilang Bekas mulut lu Lu kasih gua Kata dia Lah setiap hari Bukannya lu yang kayak gitu Terus dituang akhirnya sama dia Tapi bekas mulutnya si Miming wangi katanya Gigi lu wangi Emang bisa di cium Kalau cuma bekas minuman begitu kan Kita kan jauhin omah Selalu Terus gua bilang ini Jauhkan daripada marah bahaya Ketika aku minum Racun dari si Melda Si kampret Sekarang udah gede Tapi gua Yang masih temen sama temen gua itu Cuma dia sama si Ini dong omah Talia Si Melda sama Talia doang Udah Yang lain mah gak ada Kayaknya si Egy udah gak ada Leo udah gak ada Terus siapa lagi ya Mungkin udah mati Keracunan abis minum airnya si Melda Keracunan omah Gua doang masih bertahan Karena racun yang ada dalam badan gua ini Udah bisa mengalahkan racun-racun yang lain Tiga kali lebih dari meteor Kebaratnya Dulu kan siswanya banyak loh Ada sekitar 16 orang omah Satu kelas Dari 16 itu selalu ada Yang namanya Kumpulin Poin Pake kayak kertas Yang digunting-gunting gitu omah Yang rajin Sekolah dateng Selalu pakein tepat waktu Piket terus Terus yang bayar uang kas Gak pernah bolong Itu dapet poin terus kan Gua liat temen-temen gua Termasuk si siapa Si Talia Si Sinta Si siapa Si Egi Itu yang paling banyak si Egi terus tuh Gua liat Gua liat Kok Egi mulu Amandre Penuh mulu Itu di dalam itunya tuh penuh tuh omah Jadi kalo misalnya semakin lu banyak Lu poinnya lu banyak Nanti setiap minggu Bakal ada Hadiah kotak pensil Sama Belanjaan inomaret Amal famat Jadi dapet poin Dari gurunya Jadi gurunya mau modalin omah Per seribu poin Sedangkan gua ngeliat omah Diri gua ini Setiap hari gua liat Poin gua minus mulu Padahal pertama kali dapet poin Dikasih sama-sama Sepuluh Dari sepuluh gua tinggal tiga Kata gua ini udah mau semester Akhir ini Udah satu semester udah berlalu Udah dua semester kan Gua liat Ya ilah ini di kotak gua Ampe Lu tau tau omah Ampe ada sarang lama-lama Lu tau tau omah Itu sarang lama-lama Ampe hidup di dalam kotak gua Yang lain pada ada ininya Ada poinnya apa Setiap hari diurus lah ya Punya gua makanya Gua urus loh Ampe gua ngeliat Digila Itu digantung tuh Di belakang pojokan Punya gua doang Yang paling jauh sendiri Daripada yang lain Yang lain pada dempet-dempetan Ada namanya Gokil sih Gua kalo nginget cerita kayak gitu Kayak lucu juga ya sekolah ya Di Garuda ya Kok gua bisa kagak dapet prestasi Apa-apa gitu Di saat orang-orang pada Ngejar Dapet poin Dapet ini Ya kan Dapet belanjaan Ada yang pernah meja yang depan gua Nih lu liat nih Kotak pensil baru nih Hadiah Ya kan Buku tulis baru Terus gua ngomong aja sama dia Pada kayak gini omah Ya udah lu pada dapet Ya gapapa kan Gua gak dapet Mungkin karena gua kurang rajin Sekolah datangnya paling telat ya kan Udah paling telat Bayaran paling telat juga omah Udah gitu piket gak pernah Suruh pulang duluan sama si bohau Lu langsung naik beca sama si omah Lu inget gak lu naik beca sama gua omah Belehe lu Iya lu kan naik beca dulu kan Yang kita lewat ini Yang paling gua bisa inget mah Yang di dekat blok EA Yang waktu lagi banjir Kata gua di gila Udah jalan jauh-jauh kan Sekolah banjir lagi nih Untung abangnya mau goceng omah Sekarang orang goes beca dari Garuda Dari sangyang situ Sampai ke rumah Mau gak goceng ya Mau digampar lu Kasih goceng Abangnya mau kan 25 25-30 Mau ya Inflasi katanya Emang kamu kira Saya gak pake tenaga katanya Nggak beli warteg Saya nasi Iya juga sih bang ya Kok jaman dulu Emang gak makan warteg bang Jaman dulu beli wartegnya murah katanya Nasi, tempe, bakuan, jagung Terus dapet ikan Ikan tumis asin Ikan asin Ikan manis Ikan tembayong Semua dapet katanya goceng Nah ini sekarang 25 ribu saya baru bisa dapet pizza Lu bayangin omah Gaya makanannya udah beda sih abang Tukang beca Keren ya Makin kesini makin hebat ya Tukang beca ya Tapi makin punah gue liat Terus gue nanya lagi Kenapa bang Makin punah bang Simple aja jawabannya D Sekarang ini yang punya motor Udah lebih banyak daripada beca Atau beca lebih banyak daripada motor Lebih banyak mana omah Bejo Jadi bejo Beca ojol Oh yang gak bisa Saya orangnya gaptek Katanya gitu omah Saya orangnya gaptek Lu mau ngomong apa lu? Iya maksudnya gue ketemu yang masih ada nih Pas dia omongin begitu dia masih keke omah Masih ayah mau ngegoes sepeda Eh mau ngegoes beca Kayak lu aja gimana omah Orang udah pada naik mobil Lu masih aja naik sepeda Iya gak? Apa bedanya lu sama orang beca? Nah terus Low profile Oh jadi lucu subscriber lu 7 ribu itu pada ngedorong lu naik sepeda Ngedorongin gue Hah? Subbreaker itu aset Subbreaker aset Aset dari mana lu? Kalau aset mesti tiap hari view lu minimal 7 ribu Sesuai sama subscriber Buktinya ada yang gak loyal Cuma 1 ribu Kadang 5 Kadang 3 Hah? Gimana itu ceritanya? Iya makanya lu nyuruh mereka ngegoes sepeda Ayo goesin gue Atau dorongin gue dari belakang Gue mau nanjak ke gunung nih Sebenernya lu harus pake analogi Nah ini omah Jadi pendaki gunung Seorang youtuber itu seperti pendaki gunung Kalau lu mau cepet ngedakinya Lu naik helikopter Gitu Ganti-ganti kendaraan Jangan ditutup terus kendaraannya Gitu itu Persepsi Dia ngapain menerak linci tau omah Si Isabella itu omah Lu tau kan Cocok sama si Limun Iya cocok sama si Limun Dia buat jadi ini Apa? Menantu Lu jangan bilang Sama dia cocok sama dia cocok Sama semua orang cocok Sama gue gak cocok jadi omah Kalau gitu Gak cocok jadi Cocok lah Berani dan bergandal Cocoknya karena itu aja omah Tapi kita mau nyarinya yang kalem-kalem sebenernya omah Gimana omah? Yang kalem Oh iya dia kalem Emang lu pernah megang palanya Lu sob Kalau kalem tuh lu berani Megang Kalau lu bilang kalem tapi lu gak berani megang Om doh namanya bukan kalem Kenapa? Kenapa? Itu lu bukan kalem Kaku namanya Benang Iya jadi penakut Iya bener juga sih Pasti itu gara-gara omah lu yang paling lu sayang ya Iya kan? Iya kan omah? Apa? Jangan bilang gak tau Gue tau apa yang lu tau Apa? Iya kan omah? Apa? Iya gara-gara Emak lu Lu disuruh Jangan pegang Ngeri Geli Iya sampe sekarang Jadi fobia gitu Gue berani lu megang lu Waktu itu anjing orang Gue genong-genong omah Ntar omah bilang langsung Gue bilangin Ntar omah lu Woi Bodoh amat Ulu apa dulu Sekarang Coba kalau jaman dulu Masih bocil kita Waduh kan main Ulung aja Ulung nih Ulu gue inget banget Genong kucing orang Di pandin depan rumah Sampe maincret dia di dalam celananya Gila bener-bener Sampe maincret tuh Gue bingung Kok dia bisa maincret Si ulung Katanya Lu makanya lu Pegang tuh kucing orang Katanya Jadi keracunan Jadi maincret ya Maincret Gara-gara emang Nahan sakit perut ya omah Bukan gara-gara gimana ya Bener gak omah Masa gara-gara Megang kucing Jadi maincret Apa kucingnya Nularin ini omah Kenyakit Bisa gak Ah lu salah lu juga Kalau gitu Manusia Itu kekebalan Antibodinya Imunnya kalah dong Sama kucing Pokoknya 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 yang mutlak tuh ya Itu namanya Traumatik Itu traumatik Iya Jadi kalau mau bener Gimana Jangan pegang binatang Apa digaulin 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 omah Dicintain Nah itu baru bener Begaul Kau nih jangan Jangan pusing Oh iya pernah Kita kan ke Ini omah Lu inget gak Tahun 2016 Kita ke Taman Sapari Ingat gak Gak ikut Ah masa Itu lu ada muka lu Di deket foto galeri gua Laginya begini Giginya Hah Itu tompel siapa itu Tompel siapa yang NTPP Hah Gak ada orang gak ikut Gak ikut gimana lu Orang ada muka lu Eh gak Bukan taman Sapari Taman Mini Gak pernah juga Lu gak ngaku lu Oma ngaku Penjara penuh Paya lu omah Yang gue inget Ada rusak Di depan mobil Penter omah Ngapain tuh Ngapain 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 rusaknya Ada yang ngomong begitu omah Ya ketakutan banget Padahal rusaknya Gak ngapa ngapain Ada orang malah Ngasih pisang Ngasih buah Ngasih Kita malah bawain batu Kita lempahin Palanya tuh Binatang gile Gue gak tau Siapa tuh Kelakuan siapa itu Bener-bener dari luar omah Ini bawa batu Lu gila lu Untung gak dimakan Atau binatang Kalau lu jadi binatangnya Lu mau ngapain omah Dimukin batu Masa diem aja lu Di rajang Mukanya di rajang batu Gitu Sekarang gini aja Lu kan manusia nih Lu gue lemparin batu Lu kira-kira Lu mau ngapain omah Bukan lu Mangap Bukan mulut Eh itu siapa omah Marah-marah Begitu Oh pasti dia pengen Nyariin lu tuh Makanya dia gedor-gedor Begitu Mutlak Kentut lu mutlak nih Jadi gue kentut nih Keluar angin jadinya Ini gila ini 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 Kalau gak diturutin Maunya ya omah Hai Gila 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 Waduh Eh dia berhenti omah Dia udah nyadar kali omnya Iya dia bukan level kamu Misalkan ini omah Ini misalkan aja ya Ada cowok Suka banget sama lu Misalkan Tapi Emaknya tuh cowok Bilang kayak gini Jangan deketin dia Dia gak level sama kamu Lu bilang apa omah Tapi lu suka banget sama tuh cowok juga Misalkan Jadi sepeda suka aja Jadi apa Jadi suka-suka Suka-suka lu dah Masing-masing apa adanya Yang gue tanya disini adalah Si Miko Misalkan Dia di tetap ketawa Malang si omah Misalkan si Kim Kim Di balik omah Orang yang gak suka malu Gimana Tapi lu nolak dia Diajak perjayaan makan Tapi lu nolak dia Bagi diajakin makan Kenapa dipaksa Kenapa dipaksa Kenapa dipaksa Gila deh Tapi gue salut juga loh Masih Rebecca omah Masa dia tiba-tiba Si omah lagi diomongin Si omah lagi diomongin Gue salut juga omah-omah dia Radar-radar random Bukan Masalahnya nih orang Radar-radar Radar-radar random 3R Udah tau Ini udah akut Udah kronis Jadi gini omah Gue salutnya sama dia Dia bilang gini omah Kapan-kapan kamu mampir dong Kerumah aku katanya Di toko joma Aku tunggu kamu ya katanya Gue kagetnya gitu omah Dia Dia udah tau Gue tau alamat dia Dia mengundang gue Untuk ke alamat dia Dan dia punya Hari ini Empat bersodara omah Dia anak ketiga Kemarin gue diajarkan sama si Bonil Bilang dong Enak dong ya Dia anak ketiga Semuanya itu rutin Apaan katanya enak Kata dia omah Semua posisi diatur Sama orang tua katanya Jadi gak semuanya Mendapatkan sesuatu yang berbeda Jadi semuanya Dia perlakukan adil Dan merata katanya Dia bilang gitu omah Terus gue Gue ngomong lagi Aku jadi anak pertama Selalu tidak diadili Semua yang punya aku Selalu dikasih ke adekku Jadi kayak ngadu omah Jadi kayak ngadu Terus dia bilang Itu kan pas udah gede Waktu lagi kecil Lu inget gak Setiap kali Kita mesti ngapain Gue mesti ngalah dulu kan Ke adek-adeknya dulu kan Dia dulu yang dibeliin Apalagi waktu Si Chen lu ngelahir Dia mulu yang dibeliin Bukan dia dulu Dia mulu Dia lagi dia lagi ya kan Ke fun city Dia lagi dia lagi Iya kita sampai ngapain Cuma ngiler doang Tuk-tuk di bibir ya kan Ape Kata gue di apaan Itu bapak gue nge-nge-nge Itu sampai di bibir gue Keluar air loh Di fun world Di time zone Gue kira Gue yang dibeliin kartu Gak tau Itu kartu cuma dititipin ke gue Habis itu kartunya pas gue gesek Udah tinggal nol Gile ya bener Ternyata gue Terlalu Sampai nyari-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Dogi yang paling banyak beruntung Si Ulung loh Bingin Ayo taruhan nih taruhan Ini 5 4 Ini 6 Ayo gue 16 dah Udah pede aja Gue pasang sampe 16 Gak taunya gue yang paling berat Apa Bukan sejak dini lagi Sejak dahulu kala Oma Judi itu Semenjak waktu dulu Adam dan Hawa juga Udah ada judi Tuhan naro dia di dalam 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 taman Eden Itu udah judi Oma Jadi pada saat si Adam itu jatuh Udah dia udah gagal Dia udah bangkrut namanya Gitu Karena pada dasarnya judi itu adalah sesuatu yang dipertaruhkan kan Entah nyawanya Entah uangnya Entah hartanya Entah tahtanya Gitu Gak kepikiran aja lu Makanya kan Bisa-bisanya gue masih Masih cenlung Gue kalah posisi Oma Bingung gue Padahal dia anak keempat ya Kita anak pertama kedua ketiga Malah kita diadili begitu Jadi Diterlakukan tidak adil Hah Yang tua Bapak sama sangat waras Yang gak waras Bapak aja Tapi Siapa Anggak Ini Dia mah udah puas Oma Dia berapa tahun Dia sama bapak emaknya Hidup susah Sekarang masih susah Dia tetep harus puas lah Orang yang si Arya aja Bukan hidupnya lebih enak Tambah susah Malahan Lu liat aja tuh Motor sampe dia yang kolai Susah begitu Iya kan Ya motornya tapi kan masih ngicil Kredit Ya intinya adalah Orang yang susah Jangan dibanding-bandingkan Kesusahannya sama kita Oma Fokus aja dengan kesusahan sendiri Jalanin kesusahan sendiri Dan nikmati Karena kata Pak Winarto Tadi waktu gue telepon Bersyukur itu penting ya Prof Iya dong Bersyukur penting Padahal dia gak tau Rasa syukur gue gimana Waktu lagi bersungut-sungut Saat itu Oma Sangat sedikit sekali Tapi ya dari situ Kita harus sadar sih Bahwa Hidup itu Harus diperlakukan Dengan adil Dia dapet berapa Yang ini anaknya Juga harus dapet segitu dong Jangan yang ini Paling banyak make Yang lain cuma dapet kartunya Do Si domplang Si domplang Kalo gue bilang Gue juga bingung-ingung Kok bisa ya Dapetnya cuma kartu doang Begini Kita kan berharap Bisa main ya Saldonya ada minimal 20-25 lah ya Habis dia beli aja Cuma 15 Berapa beli Gak tau mbak timezone ya 15 Kan bisa kan top up Cuma cepat aja bisa kan 20 bisa kan 50 bisa 100 bisa kan Dia top up Setiapnya cuma 15 25 Ya gimana Yang Yang kecil dapet Yang tua-tua mah udah Bentar Ia Abis-bisye udah ngeliatin sampai pulang aja dia tetep aja tuh koin dibawa pulang apa Hai dia kayaknya juga enggak emang enggak 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 berharap orang lain seneng dia berharap orang lain juga susah aja ngeliatin pada kita juga kan mau senang juga ya makanya begitu udah sincha tepi sincha gue ingat banget tuh duit gua gua kumpulin untuk main koin sebanyak banyak-banyaknya gila ada balas dendam sebenarnya balas dendam ya ini juga sama kalau lu cuman 25 ya ha 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 Hai lalu waktu itu pernah lu 20.000 lu lu batasin tapi cuman 20 kali atau minimal oma nunggu sumbangan ulung udah nih pei buat lumayan kata siu koma makasih banget dapet 5 poin sampai nungguin sumbangan ya soalnya yang jadi masalah lagi gini Oma si pomen ini selalu parkir di carpool yang gratis setiap kali dia mau parkir gratis dia udah berpikir pasti jam main sama anak-anak sampai jam 5 sore dia tiap kali ngomong temennya nih gua lagi nemenin anak-anak main ini di maafan City kita lagi semuanya jelas aja lagi ditidur lagi tidur jadi supir gua jadi bingung nih waduh kadang-kadang cuman main sama si cendung main sama main sama gua mau bukan Allah diketokin pala gua disitu depan orang-orang jadi bingung ya kita ya ini gua anaknya bukan sih sebenernya manusia eksiden namanya iya nggak sengaja makanya dia kayaknya nggak nggak ada kesayangan gitu sama anaknya cowok ini gua ngeliat dari kecil sampai udah gede sampai bangkotan sampai dewasa begini nih nggak ada sama sekali dia ngomong dengan kata-kata yang halus baik hahaha bukan masalah di lu sama bukan masalah itu kan waktu masih kecil itu kan waktu masih kecil dia akan menjaga ini harkat dan martabat seorang pria iya ketika udah gede mah kelihatan buruknya buruknya iyalah ini kayak kulit babi dia emang masih pomen kasar hahaha gua baru sadar aman Hai orang-orang yang menyerang lu paling keluar dari gua lu 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 nyadar sedangkan bisa kondisi yang sama kita nanya memaknya Emang lu nggak mau sayangin anak lu eh gua udah pada gede punya mata punya kaki kerja sana jangan pada maunya disayang mula orangtua orangtua juga punya kerjaan nggak bisa sayang-sayang anak mulu katanya jadi bingung ya kalau gini gua udah mulai merasakan itu disaat gua umur berapa ya 12 tahun kayaknya tuh udah mulai ngeliat om mah oh ternyata dunia itu sisinya sangat gelap ya kayak gini ya makanya langsung jadi jadi penjahat mendingan gua jadi penjahat aja sekalian kata gua saat itu om mah sebelum bertobat bertobat bukanlah maksudnya sebelum menjadi manusia yang suka mencela orang nah itu lebih tepatnya om Hai jadi kalau kita mikir-mikir dengan mateng ya sebenernya Hai apa yang lu lakukan sekarang itu cerminan masa lalu lu apa misalkan nih lu orang sekarang penakut cupluk ya banyak masalah gelap parangnya suka tidur di lantai itu sebenernya memang karena cerminan masa lalu lu begitu gitu udah lu jangan nyanyiin pianika om mah jadi sedih ntar gua nih malam main pianika dia ya memang namanya hidup ya begitulah ya kalau lu maunya enak mulus tenang ya kan jalan lu alus rata ya mungkin lu bisa kali tinggal di depan rumahnya presiden dulu diem aja di rumah presiden nanti kalau dia mau ngangkat tapi jadi anak syukur kalau enggak yaudah dibuang tetap aja di pinggir jalan dan dicampahkan orang-orang kurang lebih begitu om mah persepsi persepsi ini harus diubah lu harus lebih mandiri kalau menurut gua mandiri itu dalam artian ya jangan lagi bergantung lah sama kasih sayang orang tua yang seperti kulit babi itu karena itu kulit babi itu beda ya sama kulit ini kulit kambing domba sapi aja kulitnya kemarin gua pegang om mah alus tuh sapi tuh makanya kotoran sapi itu nggak bau yang bau tuh kotoran kebo lu cobain aja lu cium kotoran kebo deketin lu deketin om mah pasti bau tapi kalau sapi lu deketin lu deketin banget pasti nggak bau begitu padahal sama-sama makannya rumput ya bener om betul gak gua tanya lu iya karena apa sapi itu terawat hai 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 sedangkan kebo tidak terawat dan tidak ada orang yang merawat hahaha nah ini kebo jadi dia merawat dia lebih tepatnya ben memang tidak dirawat tapi dia merawat ngerti gak lu contoh lu kasih nggak sejauh jauh jauh itu pendeta sipo itu kan dia sejauhnya kebo dia merawat lu dia merawat hidupnya ya kan dia nonton motivasi-motivasi arti kehidupan gue lihat tuh apa mah dia ternyata nge-follow akun-akun yang memang bener-bener memberi dia inspirasi bukan memberi dia candaan dan tawan buyonan semata enggak tapi yang dia follow adalah akun-akun yang memang motivasi memberikan trik-trik lah gimana caranya supaya bisa berhasil ngejalan hidup gitu enggak kayak yang kita lakukan setiap hari yang kita bikin apa buyonan belaka leluconnya nggak lucu mengundang dan canda dan tawa dan nganggur selama-lamanya ya begitu-begitu aja hidup lu makanya enggak lebih tepatnya ngedumelin masa lalu mah kalo kalo ngedumel itu udah kayak gini udah pas udah tepat banget udah masuk dengan areanya rananya udah bener-bener cocok makanya ketika lu gagal lu ngadu ke keluarga lu lu makanya diketawain itu jangan salah kenapa karena memang lu udah sumbernya gagal ibaratnya gitu jadi kalau lu mau berhasil jadi lu diam aja jangan-jangan lagi ceritain kegagalannya karena orang yang berhasil tidak pernah menceritakan kegagalannya bener ya tapi kalau orang gagal gagal mulai diceritain sama dia ya gak contohnya kayak si pomen dia kan gagal berumah tangga nih kalau gua bilang nih dia kan anak nggak keurus ini nggak keurus gininya aku urus semuanya nggak keurus sampai semuanya bisa mengurus dirinya sendiri masing-masing Allah itu tandanya apa Om top kalau kata di siapa kata si Om Chandra itu namanya keluarga kamu top the best power udah ke champion nah jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa enggak semua hal yang orang anggap di luar itu bagus ke keluarga kita itu sebenarnya keluarga kita memang bagus enggak bisa aja memang keluarganya lagi bobrok lagi hancur gitu ya tapi kita menganggap itu nggak biasa aja kayak lagi di foto wisuda lu aja Om yang kecil miniatur itu ya gak itu namanya apa Om keluarga yang baik-baik saja bukan iya kan bukan iyalah semua orang lu lihat semua orang udah pada pulang udah sepi kita masih ribut aja bangku bener gak bener bener gak saat itu gue tanya lu bener gak ah orang udah pada sepi nih udah ngasih lu bunga udah ngasih lu ini kan udah ngasih lu coklat biskuit apa-apa kayak pokoknya sampah kayak apa kayak gua nggak tahu lah pokoknya orang kasih ke lu waktu itu pokoknya sampai lu udah ngelepas togal lu lihat kayak sepian kita pasti ngerebutin bangku ditaruh di sini ya emang udah pasti satu kadang kan lu bayarnya berapa sih gue tanya lu lu bayar berapa ha itu bayar cuman 350 450 kalau mau jadi yang gede yang bagus terus ya bayarnya 3 juta 5 juta lah ada harga ada barang bos nggak ada harga ada ada barang nggak ada harganya itu namanya barang-barang jadul yang mana udah sobek udah rusak udah putangan doang itu udah lah nggak usah diperitain nah sekarang yang jadi masalah ini adalah kenapa keluarga lu saat dulu Om waktu lagi lu wisuda kelihatan kan baik-baik saja orang pada ngiri lu malu ya kan ngiri lu bener-bener ngiri wih gila itu keluarganya hadir semua lengkap ya kan bukan main iya nggak ada bapaknya ada emaknya ada adenya eh ada neneknya ada tantenya tantenya ada yang sih ya nggak ada lah ya mungkin diadain lah gimana ceritanya tapi lu bisa masih bisa salut Om kenapa karena keluarga lu ini sangat harmonis di luar kan ingat di luar ya di dalamnya bisa manggil nama satu sama lain aja udah bagus iya nggak omah bener nggak waktu lagi di situ kan itu tuh si Felicia tuh wih siapa tuh yang ngomong gitu tuh kan main kan di rumah ah lu omah ngomong aja lu gede lu hahaha 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 udah sampe bebel dikasih tahu ngapain sih lu hahaha tanya lu siapa lagi yang peduliin gua katanya padahal kalau misalkan antara diantara manusia tuh kalau luar dan dalem sama hidupnya sejahtera makmur hukun iya kan dia melahirkan buah-buah roh untuk disaringkan kepada banyak orang itu namanya bersaksi untuk sesama itu baru bener jangan dirumahnya begini bompleng begini di luar sosok pada baik apalagi si cendung yang paling lucu gue ingetnya kalau lagi di gereja dia bilang gini omah ke teman-teman di gereja apa sih padahal ngapain sih ngurusin gua katanya gue mikir gini gue kira dia di gereja malah lebih baik ngatau ya ngapain jauh hahaha gila bukan main kalau di rumah nggak ngomong nggak apa diem-diem tapi apa nusukin orang dari belakang ngapain sih itu mobil depan rumah mulu hahaha ganggu banget katanya tapi gue mikir gini omah dia bisa sama si palen menjalani kehidupan ya hidup baru lahir baru hidup baru lahir baru omah kayak nggak ngerasa ada problem gitu jadi semua problem hilang di dalam tekanan dia omah dia nggak ngerasa tertekan itu kenapa omah? bagaimana bisa begitu omah? itu bukan buat dunia baru iya gimana, kenapa, gimana, bagaimana itu bisa begitu apa yang membuat acuan itu terjadi? apa yang membuat acuan itu terjadi? buru-buru hahaha aduh apa itu penyebabnya omah? apakah caper baper baper laper haus akan pujian orang atau gimana omah? apa? nggak usah jauh-jauh dah bapaknya aja dah waktunya lagi telepon nama temennya gue bisa denger kata-kata tadi yang sangat ramah-tamah ini nih, can gue lagi nemenin anak-anak pada main di biasa di perindah hahaha nemenin anak-anak gue sampe ketawa di belakang lagi naik mobil omah nemenin anak-anak cuma nongkrong air di belakang kata dia omah hahaha kayak kucing bukan kayak ngusir kucing katanya aduh lucu banget iya lucu banget itu lagi di parkiran di mall udah ada 4 jam kita di dalam mobil gue sampe teriak udah 4 jam kita di dalam mobil mana ada di sini yang disebut dengan apa nemenin anak-anak ini mah nemenin mobil-mobil di jalanan nemenin nemenin mobil-mobil yang lagi reoni iya kan lu liatin aja kalo di parkiran apa yang terjadi mobil-mobil reonian dia ngumpul kan kumpul keboh ada kumpul babi ada kumpul sapi ada iya makanya kita harus mengambil sisi positifnya apapun itu pasti ada sisi-sisi positifnya walaupun kadang-kadang gak keliatan bener-bener nyempil banget tuh sisi positif yang banyak justru sebenernya sisi negatif kalo mau diceritain mah makanya makanya kalo misalnya kalo misalnya punya keluarga nih om mama si Rebecca ya bagaimana tuh ceritanya kalo misalnya dia denger cerita kayak gini apa dia seneng ceria gitu ya apa dia malah sedih apa dia ses diseleksi dianya gua ceritain kayak gini dulu ha gua ceritain kayak gini dulu mah jangan yaudah nanti aja dah dipenem dulu lah jangan langsung gile lu wah jadi apa tuh ntar yang ada jadi putus gak usah pusing pasti jadi putus udah gak ada dua hari jalan hari pertama kalo dia orang yang turut pusing apa adanya yaa iyaaa bisa aja lu nyembuhin apaan nyembuhin apaan nyembuhin apaan luka ya kan gua gak ngerasa dapet luka gua dapet bahadiah ini tiap kali gua dapet kayak gitu gua seneng gua walaupun hati ini menangis ya saat itu ha ha amat lapak kakinya ya ya sini ya tapi gua salut sih sama diri gua ini walaupun waktu dulu gua pernah dihianatin sama si pomen begitu ya digampar gua dulu pernah omah berapa ribu kali tuh waktu gara2 nyembunyi nempon dia yang 6600 yang itu omah yang minta tebusan 300.000 lu inget gak kejadiannya omah digampar gua tiap kali dia masuk masuk rumah kayak kayak ngenggampan samsak pelak 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 lu inget ya omah ga inget lu lu kan ada di dekat seberang gua gila lu lu yang masalah begitu lu bukannya bela kata gua minimal ada yang kedua ngomong gitu ya udah lu men gini gini ini emang engga dia malah ngeliatin aja nonton kayak kayak lagi nonton grand prix gini 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 kejadian itu kejadian itu sangat lucu sih kok bisa ya gua ngikutin aja tuh omah gua ngomong kayak begitu omah gila lu karena muka gua jadi banyak bercak bercak omah bercak bercak ini namanya tanda orang tua mengasih anaknya dengan tulus omah karena dia ngedampar bener-bener dari hati iya ga dia ngedampar dengan tulus plak plak sampe bunyi itu pipi gua berapa kali udah gitu pernah ditarik pipinya ditarik omah sampe badannya keangkat lu pernah ga? ha? pernah ga omah? ga pernah lu pipinya pipinya pernah ga ditarik sampe angkat pernah ga lu? sampe kayak kebanting gitu kebanting pernah ga? udah ga tau lu? ha? berarti lu memar dalam kepala lu udah mulai sembuh memar di kepala gua mah masih benjol ha? ini tuh coba mau lupakan dengan cara meniup niaup niup ya nih kak 3 ribu nih bos 3 ribu nih bos apa omah? 3 ribu ha? masih jadi supaya hahaha keringet darah apa omah? beras darah emang ga pernah lu? beras kalau batu gue percaya lu orang gak pernah makan buah makan aja makan aja mesti diomel-omelin dulu sama siapa itu gue percaya dah tapi lu sepemahaman gak omah ketika anak lagi diomelin sama orang tua orang tuanya emosi anaknya gak mau berubah pikirannya, pendiriannya terus akhirnya dicenggut dari belakang rambutnya, ditarik sampe kamar mandi menurut lu lulus tuh juga apa? emang mesti begitu? mesti begitu? gak boleh sampe begitu? tuh kalau udah ada handphone saat itu omah viral udah masuk penjara tuh iya omah ya? iya ya belum ada Mr. Outim saat itu ya coba udah ada ya omah udah pasti keren gak? kita udah pasti bebas dari masalah dan belenggu cobaan itu saat itu juga ya omah kayak bocah yang mana waktu dulu tuh dia ngelapor ada yang ngerekamin orang tuanya tahan lu 15 tahun suruh masuk penjara tapi seandainya nih omah orang tua lu misalkan lagi dalam penjara misalkan ya yang jeblosin adalah lu sendiri misalkan nah menurut lu menurut lu lu bakal minta apa sama orang tua lu? A. bertobat B. suruh mereka lupain lu dari kartu keluarga C. lu akan gak pernah ngejemukin mereka atau D. lu bakal bunuh diri karena gak ada lagi orang tua pilih mana omah? pilih mana? bukan kenapa mesti bunuh diri bunuh diri itu kan pilihan orang kan pilihan orang tua gak boleh ngejeblosin orang tua tapi lu suka ngeloloin orang tua yang gue nanya kalau seandainya lu yang ngejeblosin nih misalkan faktanya lu bukan ngejeblosin lu lu ngejelekin apa omah? ngejerumusin ngejerumusin lu iya ngejerumusin nih misalkan terjadi gitu sama lu omah lu mau ngomong apa omah omah orang tua lu? suruh mereka bertobat mengabaikannya atau lu menjauh dari keluarga minta dihapus adik kakak atau gimana kalau mau ngomongin ngakak tidak kembali kakakaknya siapun ha? ya aku gak bisa lah siapunnya terlalu tua udah gak bisa ngadopsi anak iyalah gua pernah nanya sama siapun kan poh ini mau ngadopsi anak kecil poh tapi masih bayar 5 juta orang gila lu duit emang punya lu katanya terus gua nanya lagi kalau punya emang boleh gak poh? enggak kenapa poh? orang tua tua begini gak bisa ngadopsi anak-anak dia gak mau omah dia aja gak mau ngadopsi anak orang apalagi cucu sendiri omah hehehe iya gak? kalau gua sih punya punya hati yaudahlah buat ngerawat anak-anak orang lah boleh masukin aja kakaknya siapun gua mikir kan itu aja dia gak mau gak mau nerima omah siapunnya iya udah bisa sih tapi bininya lu mah ada? sendiri doang buat apaan diri doang sendiri doang gak ada artinya omah lebih berarti kalau kita berdua sama si itu sama si Isabella ya apa omah si poh omah coba lu pilih omah dari keduanya lu kan udah tau nih asal usul mereka nih menurut tuh lebih cocok sama yang mana omah kemarin lu bilang sama si gue elak ha? karena gak dibandingin kalau dibandingin gelas sama si benetak benetak ya ah bibitnya bakal lebih umul apa enggak omah secara wajah secara wajah gimana pendirian iya sih kalau misalkan nama si itu gimana omah? bela enggak misalkan aja lu kan tau luarnya nih jadi anak yang apa? kurang ya parah ya bukan Sarah tapi lu apa? Sari keras keras ya nanti gue bakal bikin dia marah dulu omah gue mau tau dia semarah apa kalau misalkan dibikin marah ya harus dites sih ya bener gak? betul gak omah? tes melalui waktu ha? maksudnya gimana tuh? maksudnya gimana nih? masa mau liat orang marah mesti nanya dulu itu mah namanya gue cupluk gue gak bisa ngetes dia berarti namanya kalau kayak gitu orang tuh kalau mau ngetes tuh adalah kita langsung to the point udah ketauan lagi dites gue kata dia karena cara ngetes orang itu adalah dengan diam-diam omah bukannya dengan lu bekoar begini lu bekoar apa gak keliatan dia lu liat aja gue sama si Apo gimana sih kalau gue lagi marah omah apa yang gue lakuin sama si Apo nah iya kan gue lempar pintu sama si Apo ya kan itu kan contoh contoh omah tapi gue abis abis marah-marah abis marah-marah gue bercanda lagi sama si Apo karena kita satu keluarga ini gak pernah membawa perasaan terlalu gimana baper iya gak omah ha gak mungkin mungkin lu jangan mongkir jangan mangkir lu kelakuan lu kayak udah bener aja lu hanya lu nyadar lu iyalah tapi kita harus sadar juga loh omah dari keluarga kita ini termasuk udah termasuk termasuk banget ya 10 kali lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya 10 kali ya secara karakter udah lebih mending secara pola pikir udah lebih baik attitude lebih baik ya kan daripada tahun-tahun dulu secara mulut juga lebih baik sekarang nyocos mulu ya kan omah ha apaan lu ragu-ragu lu lu meragukan lu ha lu meragukan omah eh si depen tau gak omah tadi ketemu gua lagi omah lu tau gak apa reaksinya omah setelah kemarin tanda tangan fraksi petisi sama gua tau gak apa yang terjadi omah jadi kayak orang gila dia salting gua gak ngerti kenapa itu orang kenapa bisa begitu ya tadi gua tegor lagi aja lu kenapa emang ah masih punya masalah sama gua enggak kok enggak katanya yaudah kalo gak ada masalah balik ke sana ngapain nyari masalah sama gua dia bilang gini omah di gereja soke preman katanya di belakang gua tuh gua kedengeran aja kuping gua di gereja soke preman katanya gitu omah emang boleh kayak gitu omah si niko begitu gak omah ah lu bisa aja lu tapi kita boleh dong kayak gitu omah boleh lah apa kenapa ditentang apa ditendang omah ditentang apa ditendang ya saya ngeliat papa saya sama mama saya selalu main tenang-tendangan ya gak omah kita kan melakukan kegiatan fraksi yang berkebutuhan khusus tidak ingin kita melakukan itu tidak ingin kita menjadi keras cuma tuntutan kehidupan melakukan itu di dalam hidup dan keluarga kita ini jadi yaudah lah mengalir aja kita pukulin aja orang-orang yang merusaha menentang fraksi kita ya gak omah modelnya udah model-model kayak sopir angkot jalanan omah tapi tadi ada yang ngebelain dia juga omah ini gua sampe dipukul sama dia sampe pilek gua pada main bela-belaan sekarang udah yang ngebelain gua gak ada malah dia dibelain omah karena jemaat lama gua bilang ha oh iya omah karena jemaat lama dia gua jemaat baru jadi lu pada gak bela gua sampe gua bilang gitu omah tadi udah aja gua bilang lu pada pengkhianat lu ya gua bilang gitu omah gua kira berminggu-minggu kita kenal itu membuat kita jadi tambah akur akur tambah akrab ngatain membuat hidup dan hubungan kita semua berantakan begini udah gua mau pamit aja dari gereja inilah gua bilang gitu tadi omah menurut lu gua tetep tetep pada pendirian gua atau gua lebih baik minta maaf omah iya dulu ah iya dulu oh iya merdeka ya terus abis itu bukan berantem ngajakin si depen ketemu lagi di tempat lain ah si waifu omah iya 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 hahaha terus beres masalah pelar tuh enggak jadi enggak nyambung juga omah lu mah gua nanyanya apa lu jawabnya suruh makan di warte enggak sekalian aja suruh makan di rumah ini hah nih kasih capcai basi nih hahaha gimana omah hah boleh juga ya pak ayah juga ada lu ya udah abis senderian belum ngantuk tuh hari ini abis dipukulin orang nih hah dia tau aja lu siapa baru bangun dia telpon omah iya kan main inilah yang disebut dengan kegiatan yang sangat mengokohkan hubungan keluarga makanya dia duduknya selalu samping sampingan omah dalam mobil kayak eksekutif x2 namanya x2 namanya x2 namanya eksekutif tua tua omah liangho omah aduh gila lu omah udah ampe tatut-tatut tadi makanya kata gua kok tumen gak di langsung gak langsung gitu gak langsung gak langsung diangkat gitu gak langsung ya tumen kayak dikikil dia lihat dulu siapa nih tut 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 kentut udah jadinya si abu udah jadinya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton